Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Manurea Malam. Pemirsa permasalahan dalam hal penerimaan mahasiswa baru atau PMB membuat perguruan tinggi swasta. Salah satunya Universitas Widya Tama terus berupaya melakukan audit secara internal. Peningkatan kualitas pun terus dilakukan di berbagai hal agar dapat memenangkan persaingan dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Rektor Universitas Widya Tama Dadang Suganda menyatakan saat ini seluruh perguruan tinggi di Indonesia khususnya swasta menghadapi permasalahan dalam hal penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Menurutnya dari sisi internal pihaknya harus memiliki audit mengenai kondisi faktual perguruan tinggi. Dengan audit tersebut akreditasi yang dimiliki pihaknya terus dicermati sehingga perguruan tinggi memiliki kelebihan, kehasan hingga keunggulan dan kualitas dari berbagai bidang. Selain itu dari sisi eksternal, ceruk pasar banyak dimainkan oleh berbagai bidang. Berbagai perguruan tinggi tidak hanya PTS. Kebijakan pemerintah tentang PSDKU hingga RBL membuat kompetisi semakin ketat dalam merangkul mahasiswa. Keberadaan PTS yang benar-benar mengendiri dalam hal dana membuat pihaknya terus berupaya memperbaiki kualitas agar mampu bersaing dengan berbagai perguruan tinggi lainnya. Budi Hartati, Bandung TV Informasi tadi menghiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam Medisi kali ini. Pemirsa sesekan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.00 barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Ifa Ramanda. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.